Selanjutnya, kita akan bercerita asal-usul nama Pulau Irian di Papua. Biaknumfor merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Papua. Kabupaten Biaknumfor terkenal dengan pantai dan wisata salam yang indah. Menurut cerita rakyat, nama Pulau Irian bermula dari kabupaten ini. Dahulu kala, di desa Sopen Kabupaten Biaknumfor, ada sebuah keluarga yang memiliki beberapa anak. Salah satu anak itu bernama Manana Makardi. Namun, sekujur tubuh Manana Makardi dipenuhi dengan penyakit kudis. Teman-temannya selalu mencemo-o Manana Makardi. Tidak ada seorang teman pun yang mau bermain dengannya. Di rumah, saudara Manana Makardi juga tidak mau bermain dengannya. Mereka justru mengusirnya dari rumah. Manana Makardi semakin sedih, akan tetapi, dia tidak punya pilihan lain. Dialah yang harus menyingkir. Ia pun pergi ke arah timur dan bertemu sebuah pantai. Di pantai tersebut, ia menemukan perahu yang sedang tertambat. Dengan perahu itu, ia mengarungi lautan. Lama berlayan seorang diri, Manana Makardi akhirnya mendarat di sebuah pulau yang banyak ditumbuhi pohon sagu dan kelapa. Ia pun memutuskan untuk tinggal di pulau itu. Setiap hari, Manana Makardi memangkur sagu sampai menjadi tepung sagu. Selain memangkur sagu, Manana Makardi juga menyadap nila kelapa. Suatu sore, Manana Makardi terkejut lantaran bambu untuk menyadap air nila tiba-tiba kosong. Ia kesal sekali. Malam harinya, Manana Makardi memancat pohon kelapa. Ia duduk di atas pohon untuk menunggu pencuri air nila. Namun, hingga larut malam, si pencuri tak kunjung datang. Hingga menjelang pagi, ketika Manana Makardi sedang pura-pura tertidur di atas pohon kelapa, sesuatu yang bersinar dari langit mendekatinya. Melihat itu, Manana Makardi segera menangkapnya. Ternyata sesuatu yang bersinar itu adalah sampan, si bintang pagi. Sampan meminta Manana Makardi untuk melepaskannya. Manana Makardi bersedia melepaskannya, tapi dengan syarat. Manana Makardi meminta kepada sang bintang pagi untuk menyembuhkan penyakitnya dan memberinya seorang istri yang cantik. Sampan bersedia memenuhi permintaan Manana Makardi dengan menyarankannya pergi ke pantai yang banyak ditumpuhi pohon bitanggur. Dan sampan mengatakan, jika ada gadis yang ia inginkan sedang mandi di pantai, lemparkan satu buah bitanggur ke laut. Miscaya, gadis itu akan menjadi istri Manana Makardi. Manana Makardi melaksanakan saran sampan. Ia menuju pantai yang banyak ditumbuhi pohon bitanggur. Pada suatu sore, Manana Makardi melihat seorang gadis berwajah yang sangat cantik mandi di pantai. Karena terpesona, ia lantas memanjat pohon bitanggur dan melempar buah bitanggur ke gadis tersebut. Gadis cantik bernama Insoraki, Putri Kepala Suku dari Kampung Mayok Bundi Tidak berapa lama, Insoraki mengalami kejadian yang sangat mengejutkan. Perutnya membesar seperti orang hamil. Orang tua dan segenap warga Kampung Mayok Bundi menjadi gempar dan terheran-heran. Selang sembilan bulan kemudian, Insoraki mengakhirkan seorang bayi laki-laki. Insoraki mengelar pesta dan menamai bayinya Konori. Manana Makardi datang menghadiri pesta tersebut. Ketika mendapati Manana Makardi, bayi Konori mendadak berteriak-teriak memanggilnya ayah. Orang-orang semakin terperanjat saat Konori menjelaskan bahwa lelaki berpenyakit kudis di seluruh tubuhnya itu adalah ayahnya. Manana Makardi akhirnya menetap di Kampung Mayok Bundi. Namun, kepala suku dan warga kampung meninggalkan kampung mereka karena tidak tahan mencium bau busuk dari tubuh Manana Makardi. Manana Makardi merasa sedih mendapati kenyataan itu. Ia pun menagih janji sampan. Dari sampan, ia mendapat petunjuk untuk menyembuhkan penyakitnya. Manana Makardi lalu membakar kayu-kayu kering. Insoraki bingung dengan perbuatan suaminya. Setelah api membesar, Manana Makardi lewat di tengah api besar yang menyala-nyala. Ajaib! Manana Makardi keluar dari nyala api dengan tubuh bersih dari penyakit kudis. Wajahnya sangat lampan. Insoraki takjub dan bahagia melihat perubahan suaminya. Sejak peristiwa tersebut, Manana Makardi lantas mengajak anak dan istrinya untuk melayari laut luas. Mereka mendarat di Pulau Numfor, tepatnya di Mandori. Cuaca Mandori di pagi hari sangat dingin dan diselemuti kabut tebal. Namun, ketika matahari terbit, udara berubah menjadi hangat. Dan, ketika mendapati cuaca yang panas, Konori berteriak-teriak memanggil ayahnya Irian. Sejak saat itu, wilayah daratan luas di seberang Mandori disebut dengan nama Irian. Irian dalam bahasa biak artinya tanah yang panas. Namun, ada juga yang memaknainya sinar matahari yang menghalangi kabut di laut. Nah, itu dia cerita asal-usul nama pulau Irian di Papua. Terima kasih.